Intro Kabar kedekatan adikandung Julia Perez, Della Perez dengan pesepak bola sal Belanda Diego Michel sudah terendus sejak tahun 2016 lalu. Kini semakin hari keduanya pun terlihat semakin lengket. Di mana ada Della, disitu pasti ada Diego. Belum lama ini, keduanya pun diundang untuk menjadi bintang tamu di sebuah acara talk show. Di acara tersebut terlihat sekali bahwa kemisri di antara keduanya begitu kuat. Namun ketika ditanya oleh para awam media mengenai status hubungannya, Della justru masih berkelit. Hubungan kita itu dekat ya, karena aku sama dia itu udah kayak adik kakak, kayak saudara lah gitu. Udah bukan kayak adik kakak lagi, karena Diego itu di keluarga aku, karena kita jarang laki-laki ya. Jadi dia itu sama kakak aku aja udah kayak adik gitu loh. Jadi makanya aku nganggap dia kayak abang. Jadi apapun yang aku lakukan, aku suka cerita sama dia. Karena aku setiap ada masalah, dia ada gitu. Jadi dia kayak ngelindungin aku. Entahlah setiap kejelasan status antara Della Perez dengan Diego Michel. Namun yang pasti, mantan kekasih Nikita Willy ini merasa begitu nyaman ketika dekat dengan adik kandung Julia Perez ini. Nyaman lah. Nyaman lah. Kenapa bang? Kenyaman apa sih? Kenyaman apa sih? Kenyaman apa sih? Apa yang membuatnya man, Diego? Bojar, bojar. Udah rasa kayak saudara gitu. Kita nyaman ya, karena kan kak Reman kita kan dari dulu suka bersama-sama kan. Lebaran kita bareng, dia pun juga nginep di rumah, sering nginep. Jadi, makanya mungkin nyaman karena ngerasa, kita nganggep Diego kan kayak keluarga, jadi dia mungkin ngerasa nyamannya seperti itu. Karena mama aku juga nganggep kayak kayak anaknya, anak aku, anak aku juga juga. Keponakan aku, di rumah pun sama dia juga. Terima kasih telah menonton!